dan juga minalkabair dosa-dosa yang termasuk dosa-dosa besar adalah apa ya melawan kepada orang tua itu termasuk adalah dosa-dosa yang besar nah ya semoga kita jauhkan oleh Allah dari melawan kepada orang tua sama satan pernah melawan sama orang tua pernah pernah sejujurnya manusia tidak luput dari salah kadang karena beda pendapat atau karena emosi akhirnya ya sedikit naik sedikit mental terhadap orang tua akhirnya membuat orang tua menangis dan saya sadari itu adalah tidak terpuji yang dosanya ya dosa-dosa besar walaupun yang orang tua ketika kita minta maaf mohon maaf ya umi saya banyak salah orang tua itu pasti bilang kalau orang tua sama anak orang tua pasti gitu tapi ya kalau kita kalau kita gak minta maaf selamanya dosanya akan tetap mengalir ya makin besar makin besar makin gak enak hidup kita nanti gara-gara tidak ada ridho dari orang tua begitu teman-teman dan juga cara menghapus dosa-dosa besar kata Rasulullah s.a.w. dosa apapun itu ya makanya Allah ini maha pengampun pengampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita apa kata Rasulullah s.a.w. beliau bersabda berlulu walidaini kafaratun dilkabair berbakti kepada kedua orang tua membuat bangga dan membuat bahagia hati kedua orang tua kafaratun dilkabair menghapus dosa-dosa besar yang telah kita lakukan itu salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah s.a.w. dengan cara berkhidmah kepada orang tua jangan tinggalkan orang tua ya salah satu cara gampangnya ya sebenarnya gak gampang tapi kalau kita punya keinginan insya Allah Allah akan buka hidup kita Allah akan kasih hidup kita hidayah sehingga kita bisa menjadi anak yang berbagi kepada hanya yuk move on sudah move on dari dosa sudah sepertinya kita tidak sadar ya teman-teman sering mengumpar Allah senang dengan pemaksiatan bahkan diceritakan saya sendiri pun tidak sadar ini nasihat saya pribadi itu yang menyebabkan wabah itu yang menyebabkan musibah ya itu teman-teman semuanya jadi karma memang ada ketika kita menanam kebaikan kebaikan kepada sesama manusia ataupun kepada Allah kita juga akan mementik kebaikan kalau kita menanam kejahatan kejelekan kemaksiatan kemaksiatan kepada manusia atau kepada Allah ya ya kita juga akan mementik yang namanya kemaksiatan yang yang mana hidup kita nanti akan jauh dari keberkahan gak akan berkah bahkan saya rasa di seluruh dunia sekarang lagi mengalami krisis ini krisis itu krisis ekonomi wabah corona apalagi saat ini ya covid-19 gak selesai selesai hampir 2 tahun gitu ini gara-gara apa perilaku manusia perilaku manusia sendiri ketika punya hal-hal apa dipamerkan sombong ketika punya apa dipamerkan di tiktok orang kaya mah bebas sultan akhirnya membuat hati orang-orang yang tidak punya menjadi apa ya gengsinya naik akhirnya orang yang tidak punya pun seakan-akan punya dan mengorbankan segalanya mengorbankan orang tua mengorbankan salah yang hanya sepeta gara-gara ingin mengejar yang namanya gengsi mencukupi gengsi iya itu saya itu dulu ya di desa saya ini Alhamdulillah sampai sekarang masih adatnya itu kental masalah akhlak kalau ada orang baru gak pamit dirasani sudah diomongin itu siapa itu anak gak sopan gak pamitan ada orang di pinggir jalan ini bukan patuh tapi sekarang ini di desa sudah banyak orang yang sudah gampang untuk membuka amrod sudah masuk teman-teman sudah masuk ya pakai rock mini gitu kan pakai you can see bisa dilihat semuanya lekuk tubuhnya makanya hati-hati move on dari dosa yuk sama-sama dan jangan pernah putus asa walaupun kita itu dosanya sebesar apapun pengampunan Allah lebih luas dan lebih besar daripada dosa-dosa kita kemudian Terima kasih.